Yang pemirsa dugaan korupsi penggunaan anggaran subsidi PDAM Tirta Pengabuan Tahun Anggaran 2019-2021 belum ada kejelasan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanju Jabung Barat. Penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi untuk dimintai keterangan termasuk mendatangkan dua ahli untuk diminta pendapatnya. Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Kasih Pitsus Kejari Tanju Jabung Barat, Sudarmanto. Penanganan perkara dugaan tindakan pidana korupsi perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanju Jabung Barat dilakukan sejak tahun lalu. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan atas penyalahgunaan dana subsidi perumda Tirta Pengabuan oleh pihak Kejari Tanju Jabung Barat. Diketahui pada tahun 2019, pemerintah daerah mensubsidi ke PDAM Tirta Pengabuan sebesar Rp6.137.871.352. Pada tahun 2020, pemerintah daerah kembali mensubsidi sebesar Rp5.996.815.574. Kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp7.043.441.650 untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kasih Pidana Khusus Kejari Sudarmanto menjelaskan pihaknya telah mengajukan permintaan kerugian keuangan negara ke BPKP. Di November, Kasih Intel dan tim melakukan ekspos di BPKP. Pada saat ekspos di BPKP, Kasih Pidana Khusus menyebutkan korwas investasi BPKP menyatakan bahwa perkara ini pernah dilakukan pemeriksaan tahunan oleh BPKP di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021. Pihak BPKP meminta kepada pihaknya untuk berkoordinasi dengan BPKRI. Akhirnya ia ke Jakarta berkoordinasi dengan auditor utama investasi BPK dan dirinya telah menjelaskan hasil ekspos dengan BPKP. Diambil kesepakatan untuk menghitung kerugian negara adalah BPK sehingga membuat ekspos dua kali. Pihak BPKP menyatakan karena ini pernah dilakukan pemeriksaan LHP tahunan oleh BPKP di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021, pihak BPKP minta kepada kami untuk berkoordinasi kepada pihak BPKRI. Karena ini sudah tukuman BPK, apakah mereka mau gitu? Oh kira-kira gitu lah ya kan? Akhirnya saya ke Jakarta memilih pihak auditor utama investasi BPKP jelaskan hasil ekspos kami dengan BPKP. Diambil kesepakatan pada saat itu bahwa yang akan menghitung kerugian negara adalah BPK. Makanya eksposnya akhirnya dua kali ke BPKP ekspos, ke BPK pun ekspos. Jadi bulan Desember kemarin saya sudah ekspos permulaan dengan BPKRI yang di Jakarta. Setelah ekspos pendahuluan itu, mereka meminta kami untuk menghitungkan surat permintaan perhitungan kulit dan keuangan negara. Selain itu, Sudarmanto menambahkan, menurutnya telah dilakukan ekspos pertama dan kedua bersama BPKRI. Namun butuh proses panjang sehingga ditetapkan tersangka. Berhitungan kulit dan keuangan negara. Setelah itu, barulah kemarin, minggu lalu, ini bapak yang lalu saya dan tim melakukan ekspos lagi, yang kedua. Jadi, selesai, saya akan beri informasinya jelas kan? Kalau dulu BPKP, Pak, sekarang BPK, kan mana-mana itu pertanyaannya kan? Jadi itulah, karena pernah dilakukan pemiksaan tahunan di LHP-nya BPK, makanya kawan-kawan dari BPKP menyarankan agar yang melakukan perhitungan BPK saja. Ada penambahan yang pemiksaan? Ada, ada. Jadi, ya kami, itulah, ekspos, kalau kita ekspos dengan auditor itu, kita paparkan, auditor ngasih masukan. Oh, yang ini, tolong piksa lagi, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, makanya itulah diadakan ekspos dengan para auditor itu. Itu tujuannya. Jadi, kalau dari sisi mereka seperti ini, sisi yang kita sudah di sini, nanti dikomunasikan. Kira-kira saat berapa yang bakal ditetapkan pada saat ini? Sebagai masalah yang terjadi tadi itu, nanti setelah PKI-nya gua. Siap. Terima kasih.